Terima kasih. Dan membiarkan Tuhan menuntun jalan hidup kita. Apapun berkumulan kita saat ini, mari sama-sama kita mencari Tuhan lebih lagi. Biarlah Tuhan menjama hati setiap kita. Biarlah Dia memulihkan dan memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kita. Mari sama-sama kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang selalu ada bagi setiap kami. Dan kami membuka hati kami. Kami mau menyatakan bahwa kami memerlukan Engkau, Yesus. Biarlah Kau masuk dalam hati kami, Tuhan. Kau menuntun setiap kami. Kau menjama setiap kami. Dan bahkan Kau memulihkan setiap kami. Dan segala puji hormat kemuliaan kami bawa. Hanya bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Dan segala puji hormat kemuliaan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. 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 Hanya engkau Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Kau di hatiku, kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana kau tinggal, ku perlu kau Tuhan. Kau Tuhan, menjamah hatiku, ku perlu kau Tuhan. Di hidupku Hanya engkau Tuhan Mengerti hatiku Hanya engkau Tuhan Yang ku perlu Sudahnya engkau yang kami perlukan Yesus Tuhan Dalam setiap aspek kehidupan kami itu Kami menaruh engkau dalam hidup kami itu Menempatkan engkau di tempat yang paling utama dalam hidup kami Yesus Dan kami saat ini mau menyembahmu dengan segenap hati kami Oh kala yang setia Allah yang tak pernah meninggalkan Setiap hari kami sembah Kami muliakan engkau Biarlah kau bekerja Tuhan Menjamlah hati kami Memulihkan setiap kami Memberi kekuatan Menopang hidup kami Tuhan Kami sembahkan Kami puji engkau Yesus Di atas segalanya Kami bersyukur Kepadamu Tuhan Kau yang memulihkan Kau yang berjamah Setiap kami Itulah Oh Haleluya 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 Kami sembah Kami melihkan Kami melihkan Oh Haleluya Haleluya Tuhan Kami mau terus Tuhan 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 hidup dalam rumah tangga yang dihiasi oleh warna-warna kehidupan yang begitu indah di mata Tuhan teristimewa buat kehidupan keluarga kami. Saya perkenalkan diri, nama saya Sri Puji Hati, biasa dipanggil Budes. Saya berasal dari Ambarawa, saya bergereja di Betani Ambarawa dan saya melayani di bidang WL. Saya boleh melayani di gereja di mana kami boleh beribadah di tempat. Ini adalah suatu rencana yang indah di dalam kehidupan saya. Saya seorang ibu rumah tangga, saya mempunyai empat orang anak, dua cowok, dua cewek. Puji Tuhan sampai sekarang mereka hidup dalam anugerah Tuhan yang tiga sudah menikah, yang satu belum. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami boleh ada di dalam program ini. Semua adalah anugerah Tuhan untuk menguatkan saudara-saudara semua yang hidup di dalam kasih Tuhan yang mengalami suatu tantangan hidup atau problem hidup di dalam setiap hidup kita. Kami menikah pada tahun 1985 dan kehidupan keluarga kami mengalami pasang surut dalam kami mencari nafkah ataupun kami mencari Tuhan karena kami berkeluarga bukan dari satu kepercayaan tapi kami beda percaya. Tapi bersyukur sama Tuhan Yesus, kepada Tuhan Yesus yang begitu indah dalam kehidupan keluarga kami. Waktu demi waktu berlalu kami terus mengenal cinta kasih Tuhan yang begitu indah, begitu dasar dalam kehidupan keluarga kami. Saya menemukan anugerahnya, saya terpanggil untuk menjadi muridnya sehingga saya dan keluarga saya boleh diselamatkan. Itu anugerah yang terindah dalam kehidupan kami. Pada tahun 1995, saya terpanggil untuk ada di dalam kasih Tuhan yang bergereja di satu gereja yang tidak saya sebutkan namanya tapi disitu kami boleh melayani bersama-sama dengan keluarga di mana kasih Tuhan selalu melingkupi dalam kehidupan keluarga kami. Tapi saat itu, suami belum begitu mengenal Tuhan ataupun belum begitu cinta akan Tuhan. Itu pergumulan yang berat buat saya untuk bisa membawa dia ke dalam hadirat Tuhan. Bagaimana saya mulai bergumul, bagaimana saya mulai mencari wajah Tuhan setiap hari untuk bisa membawa jiwa suami kepada Tuhan. Dan itu adalah hal yang paling terindah di dalam kehidupan kami untuk kami bisa masuk di dalam kasih Tuhan bersama-sama dengan keluarga kami. Itu kerinduan kami begitu berat. Pergumulan demi pergumulan saya alami banyak sekali tantangan yang harus aku hadapi dan banyak sekali Tuhan campur tangan di dalamnya. Tapi puji Tuhan, kami boleh berjalan di dalam kasih Tuhan sekalipun. Saat itu suami belum percaya sih percaya, tapi dia belum begitu mengenal Tuhan siapa Tuhan Yesus itu. Kemudian saya tetap bergumul, saya tetap bergumul di dalam kasihnya. Dan saat itu saya berpikir kalau dia berangkat kerja, dia itu baik-baik saja di luar. Karena saya percaya bahwa Tuhan yang saya sembah itu Tuhan yang hidup dan saya bisa membawa jiwa dia untuk mengenal Tuhan. Suatu saat pasti saya bisa, saya hanya bisa berharap kepada Tuhan supaya dia kelak bisa mengenal Tuhan. Bagaimana caranya saya harus menghadapi tantangan seberat itu? Saya hanya bisa berserah dan berharap sama Tuhan Yesus yang Tuhan memberikan segalanya dalam kehidupan saya. Saat itu titik terendah kami adalah membawa anak-anak untuk juga bisa datang kepada Tuhan untuk memberikan fondasi yang kuat buat anak-anak kami supaya dia terus kehidupannya ada di dalam kasih Tuhan. Tapi yang saya rasakan saat itu, saya seperti burung yang terbang dengan satu sayap karena sayap yang satu belum sempurna untuk bisa terbang. Pada tahun 1998 ketika kehidupan kerohanian kami masih pasang surut dan suami juga belum sepenuhnya begitu percaya kepada Tuhan. Tetapi di saat itu saya sudah begitu mengenal kasih Tuhan, mengenal cinta Tuhan dan saya juga sudah berada di dalam pelayanan ya saudaraku. Tetapi karena kami boleh mengalami kehidupan perekonomian yang begitu rendah ataupun kami masih banyak kekurangan di dalam perekonomian kami dan saat itu juga suami saya masih hidup di dalam dosa ataupun dia masih hidup di jalan. Dia hidup semau gua, dia mabuk, dia punya simpanan yang lain. Itu tantangan buat saya untuk saya harus selalu bergumul sehingga saat terpuruk yang saya alami pas hati saya sedang mengalami hal yang tidak menyenangkan saat itu juga ada seorang teman yang mengajak untuk ke gereja Kristen. Yuk ke gereja, dia bilang gitu. Di sana ada persekutuan wanita. Saat itu juga saya terima, oke lah saya mau ikut ke gereja. Kemudian sampai di sana saya masuk, saya mengikuti ibadah kaum wanita saat itu. Saya teringat sekali. Kemudian ada satu pesan yang disampaikan dari Gembala, kasihilah musuhmu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, pada saat itu memang saya lagi mengalami hal-hal yang terpuruk di dalam kehidupan keluarga. Karena dia meninggalkan saya, suami saya meninggalkan saya dengan hidup di dalam perselingkuhan. Itu yang boleh saya alami. Saat itu hati saya sedang sakit, sedang teriris. Tetapi firman Tuhan itu menguatkan saya. Tuhan menegur saya lewat firman. Kasihilah musuhmu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Saya bilang, Tuhan, apakah saya bisa Tuhan mengasihi musuh itu? Padahal itu sangat menyakitkan hati saya. Itu sangat membuat saya menderita dan keluarga saya menderita. Tapi bersyukur, Tuhan, ketika saya tertekur oleh firman Tuhan, semakin hari, semakin saya mengerti bahwa yang suami saya alami saat itu, itu karena pekerjaan iblis yang ada di dalam kehidupannya. Dan saya minta sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan mengasihi saya, Kau juga mengasihi suamiku, Tuhan. Aku percaya, Tuhan. Kau juga akan bawa dia untuk mengenal kau lebih dekat lagi. Supaya kehidupannya tidak seperti itu. Kehidupan yang di jalan yang membuat dia melakukan hal-hal yang tidak berkenan di dalam Tuhan. Aku percaya, Bapak, engkau Tuhan yang sanggup. Tapi tidak semudah itu, saudaraku. Perjalanannya begitu sangat anjang. Waktu demi waktu, hari demi hari, tahun demi tahun. Dia lalui, dia berkumul dengan dosa. Tapi puji Tuhan, setelah saya boleh masuk di dalam satu gereja itu, semakin hari semakin dikuatkan, imanku semakin dikuatkan. Dan aku berkumul terus di dalam Tuhan untuk meminta kepada Tuhan, pertolongan Tuhan buat pemulihan suami, buat pertobatan suami itu. Dan percaya sepenuhnya pada Yesus, bahwa Tuhan memang pulihkan. 20 tahun kemudian, pemulihan ada, pertobatan ada di saat itu. Itu hal-hal yang paling menyakitkan dalam kehidupan saya, saudaraku. Saya dibawa sedemikian rupa mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan secara manusia. Tetapi, aku terus berjuang di dalam Tuhan. Dan sampai saat itu, aku mampu, aku bisa karena Tuhan. Puji Tuhan, perkumulan yang saya lalui begitu daset, begitu berat pada saat itu, tahun 2001, saat itu pas kelahiran anak saya yang keempat, suami saya ada di dalam kasih Tuhan. Nah, 20 tahun berkumul untuk pemulihan suami saya. Tuhan, kami ingin dipulihkan. Tuhan, kami ingin keluarga ku dipulihkan. Itu doaku setiap hari kepada Tuhan. Dan aku bisa membawa jiwa untuk Tuhan, yaitu suami. Puji Tuhan pada saat tahun itu, benar-benar Tuhan memanggil. Melalui kasihnya, melalui kuasanya, dia terpanggil untuk bertobat. Dia terpanggil untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi. Saat itu, kami berada di dalam satu gereja. Kami bekerja full time di situ. Dua tahun kami bekerja di situ. Dan di situlah kami boleh melayani Tuhan. Di situlah kami boleh bekerja buat Tuhan. Dan itu satu anugerah buat kita keluarga. Bersyukur kepada Tuhan Yesus saat itu, keluarga kami dipulihkan. Ada pertobatan baru di dalamnya. Dan perkumulan selama 20 tahun yang aku rasakan, itu terbayar dengan sempurna. Tetapi tidak sampai di situ, saudaraku. Masih banyak perkumulan yang aku lakukan. Yang saya harus berkumul dan berjuang. Karena tidak segampang itu untuk berdoa dan meminta kepada Tuhan supaya suamiku, supaya jiwanya itu ada di dalam kasih Tuhan. Itu masih banyak tantangan-tantangan yang ada di dalamnya. Puji Tuhan, kami terus berdoa. Berdoa dan berdoa. Saat itu Tuhan panggil untuk pelayanan, untuk melayani. Kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan untuk sama-sama melayani. Dua tahun kami melayani di gereja di mana kami boleh terpanggil saat itu. Kami keluar. Dan kemudian tahun 2007, kami mengenal Betani. Dan pada saat tahun itu, kami masuk di Betani. Tapi masih banyak sekali perkumulan juga di saat itu. Banyak sekali tantangan yang harus aku alami. Sekeluarnya dari gereja, dia bekerja menjadi full time saat itu. Kembali dia hidup di jalanan lagi. Kehidupan yang lama dia lalui, dia jalani kembali. Dan itu perkumulan lagi buat saya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, bukan begitu gampangnya untuk saya melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan. Tetapi karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Itu Tuhan yang selalu menjama kehidupan kami. Saya mulai bergumul kembali untuk membawa suami pulang dalam anugerah Tuhan. Dan beberapa tahun kemudian, saudaraku yang dikasih Tuhan setelah saya masuk di Betani, saya boleh melayani di Betani. 2007, saya masuk di gereja Betani. Kami boleh melayani bersama-sama, bersama keluarga Betani. Saat itu juga suami juga belum melayani. Tapi tahun 2017, dia kembali untuk balik kepada Tuhan. untuk dia menyerahkan diri hidup di dalam kasih Tuhan. Setelah dia melayani Tuhan, dia memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan juga anugerahnya buat dia. Dia mengalami sakit. Dia mengalami sakit yang begitu dasar. Pada tahun 2018, dia boleh mengalami sakit yang begitu hebat. Dia mengidap penyakit gula. Sebetulnya penyakit gula itu sudah lama, dia rasakan saat anak saya yang kecil berumur 5 tahun. Tetapi itu tidak dirasakan. Dia terus mencari nafkah dengan sakit penyakitnya itu. Tetapi pada saat tahun-tahun berikutnya, penyakit itu menggerogoti kehidupannya. Penyakit itu bersarang di dalam tubuhnya. Dan semakin hari semakin hebat. Saya tetap berseru kepada Tuhan untuk meminta kesembuhan, untuk meminta pemulihan di dalam kehidupannya. Tapi apa yang Tuhan berikan di dalam dia, dia sakit parah 3 tahun sampai cuci darah selama 1,5 tahun. Kemudian matanya menjadi buta total. Itu yang menjadi perkumulan saya. Itu yang menjadikan saya semakin kuat di dalam Tuhan. Aku percaya Bapak, Engkau Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan suamiku Tuhan. Tapi Bapak, kuatkan hatiku, degukan hatiku Bapak. Aku percaya ada kemenangan di dalam sesemuanya itu. Kemudian 3 tahun aku merawaknya dengan penuh kesabaran, dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Aku mohon belas kasih Tuhan. Tapi Tuhan memberikan yang terbaik buat dia untuk selalu dia datang kepada Tuhan di dalam keadaan sakit. Itu mungkin Tuhan yang harapkan buat dia. Kedekatannya dia dengan Tuhan semakin erat karena dia mengalami sakit penyakit. Terkadang hati ini tidak sabar. Terkadang hati ini sakit melihat keadaannya. Terkadang hati ini tidak kuat. Tapi Tuhan, aku percaya di balik semuanya itu ada rencana yang indah. Aku bersyukur buat Tuhan Yesus sekalipun tantangan ujian datang silih berganti dalam kehidupan keluarga kami. Engkau Tuhan yang senantiasa ada buat kami. Dan aku percaya di dalam nama Yesus bahwa kuasa Tuhan yang tidak terbatas yang selalu ada buat setiap kami itu nyata. Tapi puji Tuhan saya bersyukur buat Tuhan sekalipun dia dalam kondisi seperti itu dia itu juga mempunyai hati yang baik karena dia sudah terjama hatinya oleh Tuhan sehingga dia seakan-akan memberikan penghiburan kekuatan buat saya ketika saya boleh mengalami hal-hal yang buruk yang tidak menyenangkan hati yang secara manusia tidak kuat. tapi dia selalu memberikan kekuatan sehingga sabar ya ngerawat aku sehingga sabar ya aku percaya kamu bisa dia seperti itu. Dan sampai saat hari ini kata-kata itu selalu ada terus terniang dalam kehidupan saya sehingga sabar ya ketika nanti aku dipanggil Tuhan gue pasti iso gue pasti iso ribdewe itu yang sampai saat ini selalu ada di dalam hatiku tapi musik Tuhan Tuhan yang hidup yang saya sembah di dalam nama Yesus tidak pernah mengecewakan tidak pernah meninggalkan Pak Des yang saat itu sakit begitu hebat mengalami hal-hal yang tidak saya pernah pikirkan itu yang dideritanya dia komplikasi gula, jantung, ginjal dan kemudian tidak melihat sama sekali tapi dia bersyukur dia pernah bilang bersyukur kepada Tuhan mungkin kalau saya masih bisa melihat saya masih jadi orang yang jahat saya masih jadi orang yang hidupnya gak karuan tapi oleh karena anugerah Tuhan sekalipun dia mengalami sakit saat itu dia sudah mampu bisa bersyukur itu karena Tuhan uji Tuhan kalau memang Tuhan memberikan sakit-penyakit ini kepadaku sehingga saya tidak bisa berbuat apa-apa seenaknya itu yang pernah dia ucapkan tapi saudaraku hati ini terasa sakit ketika mendengar perkataan seperti itu tapi kenapa Tuhan dia harus mengalami seperti ini dia harus mengalami sakit yang begitu hebat dia harus cuci darah setiap seminggu dua kali saya harus mundar-mandir ke rumah sakit saya harus berjuang berjuang saya harus mencari nafkah sekalipun anak-anak juga menopak tapi puji Tuhan saudaraku Tuhan juga bisa kuatkan sekalipun secara daging aku belum rela untuk ditinggalkan aku belum rela untuk berpisah tapi Tuhan lebih sayang untuk memanggil dia memberikan tempat yang terindah buat dia saat ini saya boleh mengalami keadaan yang begitu tidak kuat saudara menghadapi semuanya itu tapi saya belajar di dalam kasih Tuhan pasti ada kekuatan di dalam kasih Tuhan pasti ada semangat yang baru dia pernah bilang saat dia belum meninggal ketika nanti aku sudah tidak ada di dunia ini tolong kamu yang kuat itu yang saya terus bawa buat saya datang kepada Tuhan sampai saat hari ini saudaraku secara daging terus kehidupan kami berpikir secara positif aku terus melayani Tuhan terus ada di dalam kasih setia Tuhan puji Tuhan saudaraku sepeninggalan almarhum sampai saat ini Tuhan terus pakai untuk aku terus melayani di dalam rumah Tuhan belajar untuk mengasihi Tuhan belajar setia kepada Tuhan mungkin dengan kesaksian ini apa yang keluarga kami alami saat itu boleh menjadi berkat bagi semuanya boleh menjadi kekuatan dan semangat yang baru mungkin saudaraku saat ini sedang mengalami hal demikian jangan takut jangan khawatir jangan bimbang sekalipun saat ini suamiku tidak ada bersama denganku kita harus tetap kuat kita harus tetap menang kesembuhan memang kita harapkan tetapi Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna buat suamiku dia sudah sembuh sempurna dia sudah pulih sempurna dan aku percaya di dalam nama Yesus rumah Bapak sudah tersedia buat dia puji Tuhan saudaraku yang dikasih Tuhan bolehlah semua ini menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kita untuk mencari Tuhan karena hidup ini adalah proses untuk menuju dimana kita boleh ada di dalam kasih Tuhan yang sejati dimana kita harus tetap setia dan menyandarkan harapannya terus kepada Tuhan dan tidak pernah berhenti mari saudaraku yang dikasih Tuhan sekalipun saat ini saudaraku sedang mengalami hal-hal seperti ini ataupun dalam ketakutan kekhawatiran kelemahan atau mungkin juga seperti yang saya alami seperti saat sekarang dimana saya boleh mengalami hal-hal yang begitu buruk secara dunia tapi kita percaya kita punya Tuhan yang hidup dan kita akan kuat sekalipun saat ini saya tidak berada di dalam kondisi yang begitu luar biasa tapi kasih Tuhan itu selalu luar biasa buat saya dan saudara dan juga keluarga kita semuanya baiklah saudaraku saya ingin membacakan ayat ayat firman Tuhan yang selalu menguatkan saya di saat mengalami hal-hal yang terpuruk dimana kamu boleh mengalami hal yang diluar pikiran nalar kita saya akan bacakan di dalam Matius 5 ayat yang keempat garam dunia dan terang dunia kamu adalah garam dunia jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang kamu adalah terang dunia kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang melainkan di atas kaki dan sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan bapamu yang di surga inilah ayat kekuatan yang selalu ada sekalipun saya boleh mengalami hal-hal yang terpuruk tapi saya berusaha biarlah terang Tuhan terus bercahaya terang Tuhan terus menyala di dalam kehidupan keluarga saya dan anak-anak saya sampai saat hari ini puji Tuhan saudaraku yang dikasih Tuhan tetap semangat dan tetap berdoa tetap berjuang di dalam kasih Tuhan supaya kelak di kemudian hari kita terus berada di dalam hadirat Tuhan bersyukur buat kasih Tuhan jika sampai saat hari ini kuasa Tuhan takkan pernah terbatas di dalam setiap kehidupan kita anak-anaknya yang percaya kepadanya terima kasih Tuhan Yesus memberkati Amen Puji nama Tuhan Sialo membelai Kristus kita sudah mendengar dan menyaksikan kesaksian yang begitu menguatkan begitu luar biasa yang menjadi pembelajaran buat setiap kita dari seorang Ibu Desh yang berasal dari Ambarawa kita melihat bahwa Ibu Desh sudah berhasil menjadi seorang pendamping menjadi seorang penolong penopang bagi suaminya dalam suka dan duka sampai maut memisahkan itu yang janji suci yang sudah pernah dilontarkan di depan altar suci kita tahu bahwa dalam rumah tangga tidak ada yang namanya mulus ya tidak ada yang namanya tanpa persoalan tanpa ujian tanpa masalah kita juga tahu bahwa Ibu Desh dalam perjalanan pernikahannya begitu banyak mengalami yang namanya masalah ujian baik itu ekonomi baik itu suami yang belum bertobat belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan bahkan ketika doanya dijawab untuk suaminya kembali Tuhan juga izinkan Ibu Desh harus merawat suaminya yang sakit bahkan sampai dipanggil Tuhan mari kita lihat dan belajar respon dari Ibu Desh bagaimana dalam mendampingi dalam menghadapi pergumulan dengan pergumulan Ibu Desh tetap maju di dalam Tuhan bahkan dalam keadaan yang sulit pun Ibu Desh tetap melayani Tuhan itu respon yang luar biasa dan positif sehingga Tuhan berkenan Tuhan menilik dan Tuhan memandang Ibu Desh sehingga Ibu Desh diberi kekuatan untuk bisa mengampuni untuk bisa mengasihi untuk bisa melalui hari-harinya dengan penuh sukacita bahkan terus mendekat dengan Tuhan tidak kecewa dengan Tuhan itu yang harus kita pegang dan kita pelajari dan kita juga sudah menyaksikan bagaimana pemeliharaan Tuhan bagaimana campur tangan Tuhan Ibu Desh tetap semangat tetap optimis kalau Tuhan izinkan kita menjadi single parent kita menjadi seorang ibu yang ditinggal suami kita harus percaya bahwa Tuhan memilih kita dan Tuhan pasti akan mengambil alih dan bertanggung jawab atas kehidupan kita ke depan kuncinya adalah tetap setia dan tetap semangat bagi mempelai Kristus dimanapun kita semua berada kita belajar dari keluarga Ibu Desh setiap persoalan yang ada asal ada Tuhan di dalamnya jangan takut jangan khawatir karena dia adalah gembala yang baik ketika kita dalam lembah kekelaman Tuhan berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita penyertaannya sungguh amat sempurna dan Ibu Desh dan juga untuk mempelai Kristus yang saat ini ditinggal suami Tuhan berjanji bahwa yang menjadi suami kita adalah Tuhan semesta alam yang empunya langit dan bumi jadi jangan khawatir karena kita punya pendamping yang begitu luar biasa kita bisa curhat dengan suami kita yang empunya langit dan bumi jadi sungguh itu suatu penghiburan buat setiap kita ibu-ibu single parent seperti Ibu Desh Puji Tuhan asalkan kita terus belajar untuk setia dan taat setia dalam hal apa setiap di dalam doa setia di dalam membaca firman karena firman adalah kebenaran yang akan membuat kita kuat dan disitu akan banyak janji-janji Tuhan yang bisa menjadi bagian kita dan bisa kita minta kepada Tuhan selain itu setia dalam beribadah setia di dalam bersaksi setia di dalam mewartakan kabar baik menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita alami dalam kehidupan kita seperti yang disampaikan Ibu Desh bahwa kita harus menjadi garam dan terang dunia Puji nama Tuhan kita akan berdoa untuk Ibu Desh juga mempelai Kristus yang ada di rumah dan satu hal yang perlu kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja melalui segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapapun yang mengasihinya kuncinya kita dekat dengan Tuhan dan kasihi Tuhan lebih lagi supaya kita mengenal hati Tuhan kita mengenal apa yang Tuhan mau dari kita sehingga hidup kita terus nantiasa berkenan di hadapan Tuhan mari kita berdoa Bapak di surga mengucap syukur untuk momen malam hari ini dimana kami boleh belajar lewat kesaksian Ibu Desh dimana Ibu Desh sudah melewati hari-hari yang begitu berat begitu rumit tapi Ibu Desh tetap mengandalkan Tuhan itu merupakan suatu kesaksian yang menguatkan setiap kami anak-anakmu mempelai Kristus yang saat ini mendengarnya bahwa ketika kami mengandalkan Tuhan Tuhan tidak tinggal diam Tuhan Tuhan campur tangan ajar kami untuk terus melakukan bagian kami dengan setia dan kami percaya bahwa Tuhan akan melakukan bagian Tuhan dengan caramu yang ajaib ajar kami juga untuk senantiasa bersyukur bersyukur dalam segala hal karena ada mujijat di dalam ucapan syukur karena di dalam ucapan syukur ada kekuatan sehingga kami tetap bersuka cita dalam melangkah untuk kami menghadapi hari-hari ke depan karena kami tahu bahwa kami tidak pernah sendirian kau Bapak yang selalu ada bersama kami juga untuk mempelai Kristus dimanapun kami semua berada kalau saat ini sedang menghadapi ujian kami tahu bahwa pencobaan-pencobaan yang kami alami tidak melebihi kekuatan kami Tuhan tahu batas kemampuan kami dan Tuhan selalu memberikan kekuatan dan jalan keluar buat setiap kami sehingga kami tidak perlu lagi takut kami tidak perlu lagi khawatir dan kami tidak perlu lagi bersungguh ampun nih Tuhan kalau kami beberapa hari yang lalu banyak bersungguh-sungguh dan rasa-rasanya menjadi kecewa dengan Engkau tapi malam hari ini melalui kesaksian Ibu Des kami tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa dan tidak terbatas untuk terus mengasihi kami untuk terus menilik rumah tangga rumah tangga kami sehingga ketika ada ujian datang ujian dan masalah itu datang rumah tangga kami tetap dilihat menjadi kokoh dan kuat menjadi bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan terima kasih Bapak untuk pembelai Kristus yang saat ini juga sedang sakit mengalami lemah tumbuh berkati dengan tumbuhkan iman percaya mereka bahwa Tuhan adalah penyembuh dan penolong buat setiap hamba-hambamu ini Bapak sehingga yang lemah dikuatkan yang saat ini sedang sakit disembuhkan yang saat ini sedang mengalami hubungan yang retak Tuhan pulihkan kembali terima kasih Bapak terima kasih Roh Kudus kami serahkan mempelai Kristus juga acara KTT KTT ke depan biarlah semuanya ini menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Tuhan Yesus memberkati dan kita akan ketemu lagi di acara Kuasanya Tak Terbatas minggu depan Tuhan memberkati Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton